Intro Teddy buka suara tantang Rizky Febian buktikan lebam di tubuh Lina Teddy suami Lina Zubaida kembali buka suara terkait meninggalnya sang istri Ia mengaku saat Lina meninggal Teddy tak melihat lebam di tubuh istrinya tersebut Saya yang sendiri gak melihat lebam kata Teddy saat dihubungi pada Rabu 8 Januari 2020 Ia pun meminta sebaiknya prihal lebam di tubuh Lina ditanyakan kepada orang yang memandikan Lina Saat itu Lina dimandikan sejumlah kerabat dan tetangga Saya gak nutupin saat itu dimandiin sama orang banyak ujarnya Sebelumnya Rizky Febian anak dari Lina dan Suli telah melaporkan hal tersebut pada Pak Ustaz Bandung Ia melaporkan dugaan kejanggalan pada meninggalnya sang ibunda Sebab pada tubuhnya ditemukan sejumlah lebam Teddy mengaku ia tak akan menghalangi rencengguan otopsi Pada tubuh Lina ia turut berharap kasus ini menemukan titik terang Belum ketemu lagi sama A.A.I.K.I Makanya kalau ada A.I.K.I mengotopsi Ya saya sih gak pernah menghalangi itu Saya gak akan menghambat Saya akan membantu Biar semuanya terungkap benar Biar Aya gak usah ditutupi Ujarnya Itulah guys Teddy Yang langsung memberikan respon Terbuka pada Iki Yaitu Rizky Febian Untuk melakukan otopsi Ataupun membuktikan lebam yang ada di tubuh sang ibunda Lalu bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton